Dari awal saya ke Liwa, ini saya udah ngerasa nyaman satu, katanya bersih, dingin juga, dan yang saya suka tuh satu, orangnya ramah. Jadi kalian kalau mau kesini tuh udah wajib. Sahabat Eka Vendias Parah, jangan lupa tonton dan subscribe channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Vendias Parah. Nah, saya sedang di belakang Indomaret Seranggas. Nah, ini saya lihat ada mobil YouTube keliling Indonesia Santuy dari Jambi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ini sama-sama bang siapa? Asen, bang. Siapa? Asen. Asen. Berapa orang nih? Dua orang, suami istri. Dua orang, oh suami istri. Ini konsepnya kayak mana nih? Perjalanannya. Keliling Indonesia eksplor aja sih paling. Ketepat-tepat wisata. Camper van sih lebih. Camper van. Hidup dalam rumah. Oh, hidup dalam mobil. Bisa masak, tidur semuanya dari dalam. Inspirasinya dari mana? Aduh, inspirasinya banyak sih sebenarnya. Kalau dari konten-konten orang luar, gitu. Camper van luar. Terus, emang dari diri sendiri suka keliling-keliling. Kalau dari Indonesia ada nggak? Indonesia banyak juga sebenarnya Camper van ya. Cuman ya, kita buat konsep sendiri lah gitu. Konsep sendiri ya. Ya, mungkin yang pakai mobil kayak kita ini cuma saya sendiri yang masih pakai mobil wuling. Ya. Nah, betul. Oh, ini khusus wuling ya? Iya, wuling. Mobil wuling ya. Biasanya orang pakenya kayak mungkin high-ass sama mobil besar ya. Nah, jadi ya itu kita mulai-mulai. Ya, karena ini aja sih sebenarnya mobilnya. Ya. Dengan, dengan siapa bang siapa? Asen. Asen ya. Perjalanan udah berapa bulan nih? Dari bulan 6 kita jalan. Bulan 6. 7 bulan ya? Iya. Berarti sudah pandemi ini ya? Selama pandemi ya. Jadi, suka dukanya selama pandemi ini perjalanan kan pasti beda nih. Kalau nggak sama pandemi. Mungkin lebih ketat. Kita mau masuk ke daerah lain mungkin diperiksa atau gimana gitu. Kalau pemeriksaan malah jarang sebenarnya. Jarang ya. Selama perjalanan nggak ada. Terakhir itu cuma ada yang penyeberangan dari Aceh ke Sabang. Karena udah mulainya normal sih ya? Iya, terus rapet. Cuman ya kita sebenarnya pakai masker apa segala macam aja ya. Ini karena baru bangun tidur. Kita pakai masker nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, ini kan nggak ke tempat ruang terbuka juga sih. Memang dekat penginapan. Jadi kita kalau ke ini rame-rame pasti pakai masker. Ngomong-ngomong ini suami istri masih pasangan muda apa udah punya ngomongan? Pasangan muda. Baru ya? Jadi keliling-keliling dulu. Nyari ketenangan. Ntar baru mulai ini. Boleh nyari anak. Soalnya kalau di perjalanan ada anak tuh kayaknya agak ini. Agak ribet dikit. Pasti lebih rumit kan. Nah, saya ini punya homestay juga bang. Di sana. Homestay piknik liwa namanya. Dulu tahun 2016. Pernah ada yang mampir. Mungkin udah pernah lihat Youtubenya Road Trip Indonesia. Oh, Road Trip Indonesia. Bang Den sama Kak Beda. Iya, iya. Nah, itu pernah minap di rumah saya 2016. Oh, iya. Nah, jadi gara-gara mereka menef saya buat homestay. Homestay piknik liwa. Tapi memang saat sekarang pandemi memang kita lagi tutup. Oh. Lagi tutup sementara. Dekat sini berarti? Ya, di sini masuk. Sana, dalam. Nah, jadi kalau Kak Beda kan sekarang udah Bang Den udah sampai Sulawesi kalau nggak salah. Sulawesi. Sudah apa namanya. Tapi sempat lama di Padang hampir satu tahun mereka berhenti setelah di Sabang. Selama setahun. Balik rumah kan. Asli orang Padang kalau nggak salah. Iya, memang. Memang orang Padang. Bang Den itu orang Padang. Pernah jadi aktor dulu. Aktor. Mungkin dia udah bosen dengan aktor segala macemnya dia keliling Indonesia. Itu bisa salah satu inspirasi juga nggak? Iya, bisa jadi. Jadi juga. Itu kan camper van juga sebenarnya. Dia pakai Ford ya? Iya, pakai Ford Everest ya. Sering juga sih kalian nonton-nonton dia gitu. Ini baru sampai semalam? Enggak, dari dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Keliwa udah kemana aja nih? Keliwa belum. Ini rencana mau ke... Ini ada kenal sama polisi. Dia mau bawain kita ke Dinas Pariwisata. Oh gitu. Nah, jadi dari situ kita baru mau mulai-mulai eksplor. Rencana mau ke Suwo. Ini baru istirahat dulu ya, nih? Iya. Dua hari ya. Dua hari mau ngedit juga video-video. Kalau Dinas Pariwisata nanti Pak ini sama Bu Tri. Bu Tri ya nama? Ya, saya kebetulan ketua GenP juga di sini. Gen Generasi Pesona Indonesia. Oh. Jadi ininya, ya apa ya? Kerjasama-sama pariwisata lah untuk mempromosikan wisata. Sama Bu Tri nanti di sana. Ada Pak Endang. Oh. Kalau apa namanya Suwo sudah mulai zona hijau, sudah boleh. Sudah boleh masuk ya. Ya, kalau sini kan masih ini. Mungkin bisa ke Suwo. Bisa ke Kubu Perahu. Kalau sore-sore sih bisa nyantai ke arah Kubu Perahu itu. Ketama Nasional Bukit Barisan Selatan. Oh. Bisa. Ini nih, si Pendroni sering mandi-mandi di sana. Oh, sungai. Ya, sungai cuma udah kayak kolam. Jadi sungai ada muaranya, kayak kolam. Wah, seger tuh. Bagus ya. Tunggu perahu ya. Ya. Boleh sambil kita ke background situ dikit? Oh, boleh. Nah, ini. Ini lah mobil kita lah. Bang Asen. Nah, ini mobil kita nih. Jadi konsepnya. Boleh lihat dalam nggak? Istrinya lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oh, ya. Sorry, sorry. Oh, jadi tidurnya bukannya di situ? Enggak, di dalam. Oh, di dalam sini. Konsepnya udah dibuat rumah dalamnya. Oh, ya. Mungkin, aduh, kalau mau liatnya di YouTube-nya ada sih sebenarnya. Oh, ya, 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 ya. Kalau ini, inilah lambang-lambang yang udah kita lewati. Oh, ya, ini ya. Dari Aceh. Aceh. Matra Utara. Ia, kan. Matra Barat. Ini Jambi. Ini terakhir Buntulu. Sementara ini udah ada yang support belum di perjalanan ini? Kalau support belum. Belum ada, ya. Hasil pakai kantong sendiri sama hasil dari YouTube lah. Hasil YouTube, ya. Enggak sambil jualan nih. Kayak kalau Bang Den kan jualan kaos, mersendai. Oh, ya, kaos. Kita juga jual kita. Oh, gitu. Sopi, Tokopedia. Oh, gitu. Sambil itu ya. Iya. Jadi untuk beli bensin, perjalanan. Untuk itulah bantu-bantu bensin sih biasanya. Nah, ini saya kira minap di dalam sini nih. Oh, enggak. Oh, enggak. Kok bisa ke sini gitu? Yang ngarahin. Oh, ada teman di sini. Oh, tapi minap tetap di luar. Iya. Soalnya dingin juga kan. Di mobil jadi agak hangat. Iya, iya, iya. Semang udah biasa nginep di mobil. Oh, iya, iya. Mantap. Kira-kira di Liwa mau berapa lama nih? Kalau mau dipastikan berapa lamanya, saya masih ingin. Belum bisa ya? Iya. Soalnya kita kan pasti kayak gak bisa menentuin juga. Iya, ngikutin. Kayak misalnya mau diiswa, mau dua hari gitu. Mungkin nyaman, bisa tiga hari gitu. Tapi mungkin sekitar dua minggu atau tiga minggu di sini. Iya. Jadi biar puter-puternya lebih lama. Oke, Bang. Iya. Semoga perjalanannya lancar nih. Amin. Masih muda, keren nih. Baru kelahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran 92. Oh, baru 92. 98 ya. 98. Sudah mau masuk tua lah. Belum. Lebih tua saya tapi. Saya tahun 80-an. 80 awal. Makasih nih udah ketemu nih. Iya. Thank you, ya. Jadi inspirasi yang muda-muda ini nanti untuk keliling Indonesia. Termasuk saya. Kalau saya pengen. Cuman belum kesampaian lah sampai situ kayaknya. Sekitaran Liwa aja dulu. Gak apa-apalah. Liwa juga banyak ini kan. Banyak wisata juga. Nah, boleh nih kasih pesan-pesan nih. Walaupun mungkin Liwa belum terlalu muter-muter ya. Belum tahu secara pasti ini destinasinya. Tapi bolehlah untuk pesan-pesan untuk teman-teman YouTube. Biar bisa ke Lampung Barat. Atau bisa mengikutin jejaknya Bang Adsen. Kalau dari awal saya ke Liwa. Ini saya udah ngerasain nyaman. Satu. Terus kan kotanya bersih. Iya. Dingin juga. Dan yang saya suka tuh satu. Orangnya ramah. Jadi kalian kalau mau kesini tuh udah wajib gitu. Padahal kalau dari luar Bang. Iya. Dengar nama Lampung kan seram Bang. Iya. Itu yang saya. Kita kayak nonton YouTube. Polisi-polisi itu. Nah. Yang penjahatnya tuh kebanyakan kalau nggak Lampung. Pencil. Tapi saya sampai sini. Pertamanya dari Krui itu ke sini. Agak kayak was-was. Oh lewatnya lewat Bengkulu ya. Bengkulu. Oh gitu. Bengkulu, Krui baru kesini. Iya, iya. Lewat TNBPS tuh kan. Oh iya, iya benar. Itu nggak lupu mas. Iya, iya. Sore mendung. Ngeri ya. Sebenernya. Tapi pas sampai sini. Orangnya senyum, ramah gitu. Iya. Kita ke pom bensin awalnya. Itu disapa dengan petugas pom bensinnya. Nah jadi jadi teman sekarang. Dari situ saya lihat. Kayaknya nggak semua orang Lampung itu jahat. Memang nggak ada juga beberapa jahat mungkin kan. Cuma ya lebih banyak baiknya gitu. Kalau Indonesia tuh semuanya baik sebenarnya. Saya punya teman nih, almarhum tapi. Teman saya. Saya dulu kuliah di Jogja. Jadi ada teman saya satu kosan dulu. Iya. Orang bangka. Tapi udah almarhum sekarang. Jadi waktu itu dia nelpon. Kamu lagi di mana kata dia. Saya malam tuh habis maghrib. Saya lagi cukur. Wah nggak ngeri apa. Keluar Lampung malem-malem. Di Lampung keluar malem. Waduh kata saya. Ini bukan jalur Gaza kata saya. Ini aman. Apalagi Lampung Barat. Ya aman. Walaupun memang kita tetap waspada. Iya. Dimanapun juga kejahatan tuh ada. Pasti. Di Jogja yang tempatnya nyaman. Aman-nyaman ya ada juga. Cuma memang nggak di back up. Nggak di apa. Nggak di angkat. Desplore. Nah Lampung ini kadang-kadang. Nah kemarin saya dari pelatihan. Ikut apa namanya. Pengurus PHRI. PHRI apa. Persatuan Hotel dan Resto Indonesia. Pembentukan Lampung Barat. Nah itu materi-pematerinya dari Bandar Lampung. Ya memang itu. Jadi. Karena terlalu di apa ya. Di blow up. Sama media. Ini kan. Iya. Negatif. Negatif. Dan saya juga pernah ngobrol sama wartawan teman-teman itu. Kalau berita-berita yang baik dari Lampung ini. Susah naiknya bang katanya. Kalau giliran penggerbekan negatif cepat naik katanya. Nah jadi. Nah ini. Ini dari luar nih yang. Mas Asen dari luar. Baru dua hari di Liwa. Udah bisa menyimpulkan. Bahwa. Lampung Barat. Lampung. Itu aman ya bang. Tapi kalau Liwa ini sendiri. Mungkin saya sudah selesai dari Marokke. Saya bakalan balik lagi tuh. Oh ya. Nah itulah. Jadinya kayak positifnya seperti itu. Kita belum keluar dari sini. Tapi kita sudah berencana untuk balik ke sini. Kita nanya temannya bagus gitu. Padahal ini belum dingin bener bang. Oh iya. Kalau musim kemarau lebih dingin lagi. Wah lebih nyaman lagi di Liwa ini. Ini udah merasa nyaman sih. Ini masih hangat ini. Udah hangat. Kalau hitungan kami. Hitungan dengan Liwa mungkin udah diingat. Bisa 16 derajat nih kalau paling dingin Liwa. Oh dingin. Bisa. Kalau rata-rata sekarang kan 22, 23, 20 gitu. Ya berarti ya. Terima kasih bang. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Kalau masih lama di Liwa. Nanti kita kotek-kotekan. Nanti saya bisa temenin lah jalan-jalan. Amin. Saya kebetulan memang suka jalan-jalan juga. Iya. Terima kasih bang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.